Sampai jumpa di video selanjutnya Dan hari ini TNI Angkatan Laut menenggalamkan kapal-kapal pencuri ikan yang telah tertangkap Sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Koalisi Merah Putih akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Membahas soal peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang atau PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengaku KMP belum memberikan keputusan atas PERPU Pilkada itu Menurutnya KMP masih akan mengkaji dan meminta Golkar memaparkan argumentasinya menolak PERPU itu Menurut Fahri banyak hal yang harus dikaji dari PERPU tersebut Selain persoalan mekanisme pemilihan kepala daerah Fahri mengaku KMP juga mempertimbangkan alasan kondisi darurat yang dipakai pemerintah dalam mengeluarkan PERPU Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat SBY menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait PERPU Pilkada Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Abu Rizal yang menolak Pilkada secara langsung Dan menginstruksikan fraksi Golkar di DPR untuk menolak PERPU Pilkada SBY mengaku memegang nota kesepakatan bersama 6 partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung PERPU tersebut Nota kesepakatan itu menurut SBY ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Keadilan Sejahtera Dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap SBY Saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan Parlemen 2014-2019 Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung PERPU Pilkada Tim Liputan Anam.com melaporkan Tiga buah kapal berbendera Vietnam ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau pada Jumat 5 Desember 2014 Ketiga kapal itu ditangkap setelah memasuki wilayah perairan di Indonesia secara ilegal Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksma Manahan Simurangkir menyatakan Ketiga kapal itu sudah terlebih dulu ditangkap dan sudah menjalani proses hukum Hingga akhirnya disita menjadi milik negara Penenggelaman akan dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan efek cerah terhadap aksi pencurian ikan Yang marak terjadi di wilayah laut Indonesia Menhan yakin penenggelaman kapal ini tak akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga Sebelumnya TNI Angkatan Laut juga sudah pernah melakukan penenggelaman kapal Meski sempat ada protes dari negara lain Pada akhirnya negara-negara itu memahami aturan hukum yang ditegakkan pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran TNI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mulai pekan ini Penenggelaman akan dilakukan untuk kapal-kapal yang ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau Tim Liputan 6.com melaporkan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati